Siapa orang yang paling viral sejak 1400 tahun? Diangkat itu, cik saking ngebahasa sekarang itu, diviralkan. Neng statusuh para malaikat, neng statusuh para-para wallih, nikah sepaling viral adalah kanjeng nabi. Ketika mereka memanggil nama Muhammad, itu artinya mereka sedang memuji. Maka gara-gara seperti itu, mereka bingung, aku bicara obafinya mana? Cik Muhammad tapi mudam? Artinya mudamam adalah orang yang hina. Orang yang terhinakan. Ketika mereka ngeluk, kamu mudamam. Mudamam siapa? Tidak ada orang yang nyaman mudamam. Kamah orang yang terhina. Kamah orang yang paling cuba ahlaka. Sahab orang yang paling cuba ahlaka. Ya juwa Muhammad orang yang paling terpuji. Akhirnya muji juga. Ketika kanjeng nabi selalu menemukan cara untuk bahagia. Ketika dilanda berbagai macam kesengsaraan. Maka nabi kusti Allah ibu wakil alam nashroh lakah sodroh. Karena nikah. Ketika kita mengambil pelajaran dari situ. Bahwa setiap kita susah, mesti berada cara-cara untuk bisa bahagia. Yang tidak terpaksa yang berada misalnya. Lu orang ke. Itu yang kamu cuba kancah. Apa cuba. Lu andik peseng apa sebarang berada. Yang-yang-yang setiap tangga. Pak berada kan. Saya ajalan. Pak labu. Kan arti pak teruah gila. Kocang sedih. Kocang ruwat. Kocang andik masalah raja. Ini tidak akan saya labu agila. Nikah itu buktinya bahwa setiap manusia pasti memiliki cara untuk bahagia. Karena seperti itu. Ketih kanjing nabi itu langsung ibadubu wikusti Allah alam nashroh lakah sodroh. Ketika ayat itu turun kanjing nabi langsung enggak. Langsung senang. Langsung bahagia boleh. Sangat-sangat bahagia. Warofa'na lakadzikrok. Dan aku angkat namamu Muhammad. Nama Muhammad Ka'adinto adalah nama yang diangkat oleh kusti Allah. Sebutan Muhammad Ka'adinto adalah sebutan yang diangkat oleh kusti Allah. Kenapa artinya diangkat? Diangkat itu cek sakingnya bahasa sekarang itu diviralkan. Siapa orang yang paling viral sejak 1400 tahun? dan tidak pernah turun dari rating tertinggi bukan hanya di Youtube bukan hanya di Facebook bukan hanya di Whatsapp tapi dengan lau mahfud. Dengan status para malaikat dengan status para para wali nikah yang paling viral adalah kanjing nabi. Kanjing nabi viralnya gara-gara hal-hal yang baik. ingat pula misalnya viral kan polen akabin semangkan kalau viral boleh sejak bukan mantan baru mantan laju berarti kalau termasuk warofa'na laka dikrat tapi mun kanjing nabi bukan karena akabin bukan karena bekus bukan karena genteng bukan karena napa asaus tapi karena kanjing nabi adalah orang se-esayang dikusti Allah subhanahu wa ta'ala karena mun orang laka dong isayang dikusti Allah mesteh warofa'na laka dikrat dan tonah kanjing nabi tonah nabi Musa tonah nabi Ibrahim kotabah ng bagian-bagian wali tonah syekh abdul qadir jelani syekh hona muhammad khalil ke abdullah sakhal mesteh bedah di selasla ngobrol kita itu menyebutkan syekh hona menyebutkan syekh abdul qadir jelani setiap harinya mun kanjing nabi itu disebut oleh umatnya senapa kali sangat setiap ahud alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin ketika abuk punya otang akhirnya asolawat nyebut ketika abuk terorat tinah akhirnya asolawat nyebut ketika abuk teruat akhirnya asolawat nyebut semua orang selalu menyebutkan jeng nabi tanpa ada kasus yang bermasalah tanpa ada kasus apapun tapi semua orang itu menyebut anak pami menyebut karena nabi kusti Allah sebutannya kanjing nabi itu selalu diangkat yaitu diviralkan berde orang viral seibu 400 tahun menbunai kanjing nabi tad ini terima kasih